Intro Oke, pagi ini saya akan menyampaikan Renungan Sermat Tuhan Dengan topik waktu yang telah ditetapkan Ada banyak kali saudara sekalian di dalam kehidupan kita ini Ketika kita menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan Ada waktu-waktu yang Tuhan sudah atur di dalam kehidupan kita ini Waktu-waktu yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita jalani Untuk kita lalui saudara sekalian Saya ingin membaca dari kitab kejadian pasalnya yang ke-21 Ayat 1 sampai yang ke-7 demikian bunyinya Ayat yang pertama kejadian pasalnya yang ke-21 Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya Maka mengandunglah Sarah Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya Pada waktu yang telah ditetapkan Sesuai dengan firman Allah kepadanya Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Isaac Yang dilahirkan Sarah baginya Kemudian Abraham menyunat Isaac anaknya itu ketika berumur 8 hari Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Adapun Abraham berumur 100 tahun Ketika Isaac anaknya lahir baginya Berkatalah Sarah Allah telah membuat aku tertawa Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku Lagi katanya siapakah tadinya yang dapat mengatakan Kepada Abraham Sarah akan menyusui anak Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya Pada masa tuanya Setelah sekalian ayat-ayat yang kita baca ini Memperjelas bahwa segala sesuatu itu terprogram Tepat dalam waktunya Tuhan Segala sesuatu yang terjadi dalam puasa Tuhan dan dalam kemuliaan Tuhan Kejadian pasal 21 tadi ayatnya yang pertama mengatakan Tuhan memperhatikan Sarah Seperti yang difirmankannya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah Seperti yang dijanjikannya Setelah sekalian ini penting buat kita semua Ayo kita perhatikan setelah Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya Oleh sebab itu bagi kita penting sekali Untuk kita mendapatkan firman Tuhan Kalau kita dapatkan firman Tuhan Apa yang Tuhan janjikan khusus spesial buat kita Dan itu pasti akan dilakukan Tuhan untuk kita Setelah sekalian itu yang harus kita pedang Setiap hari setelah sekalian kita mendengar renungan-renungan firman Tuhan Melalui doa pagi kita ini Tangkap sesuatu Saya emat yakin setelah sekalian Ada firman yang khusus bagi saudara Ada firman yang memang itu disediakan bagi saudara Saudara pegang itu jadikan itu remah di dalam kehidupanmu Dan kalau itu menjadi remah di dalam kehidupanmu Maka Tuhan akan melakukan Sama seperti kepada Sarah Tuhan juga akan melakukan Seperti itu seperti yang dijanjikannya kepada saudara Oleh sebab itu jangan pernah lewatkan waktu-waktu yang sudah disediakan oleh Tuhan Ketika Tuhan meminta kita untuk ikut berdoa pagi Ayo kita ikut doa pagi Ketika Tuhan meminta kita membaca firman Tuhan Ayo kita baca firman Tuhan Ketika kita malah diminta oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan Ayo kita dengarkan firman Tuhan Setelah sekalian Apa yang difirmankan Tuhan dan dilakukan Tuhan kepada Sarah Ayatnya yang kedua mengatakan Maka mengandunglah Sarah Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya Pada waktu yang telah ditetapkan Sesuai dengan firman Allah kepadanya Setelah sekalian Tuhan berjanji kepada Abraham Dan juga kepada Sarah Bahwa Sarah akan mempunyai anak Abraham akan mempunyai anak melalui Sarah Itu dijanjikan Tuhan kepada Abraham Dan sungguh Tuhan melakukan itu Walaupun waktunya Dianggap tidak mungkin Tapi Tuhan melakukannya Setelah sekalian buat Abraham dan Sarah Usia mereka itu sudah terlalu tua Untuk bisa Sarah melahirkan anak Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Semuanya bisa terjadi Tidak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan Tetapi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan Segala sesuatunya itu terjadi Bagi Abraham dan Sarah Saya emat yakin setelah sekalian Bagi kita juga berlaku yang sama Kalau kau mendapatkan remah dari Tuhan Kalau kau mendapatkan janji dari Tuhan Maka jangan pernah kau kendor Percaya saja Karena Tuhan akan melakukannya tepat pada waktunya Jadi pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari kisah ini Saudara ku Segala sesuatu yang terjadi Dan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ini Semuanya itu telah diatur oleh Tuhan Ya Bagi orang yang percaya Langkah-langkah hidupnya Itu diatur oleh Tuhan Bagi orang yang percaya Saudara sekalian Segala sesuatu yang terjadi Sekarang ini Ataupun yang akan terjadi nanti Saudara sekalian Itu semuanya diatur oleh Tuhan Percaya itu di dalam kehidupan kita Dan itu akan terjadi Ingat selalu Sebenarnya sekalian Kalau semuanya itu diatur oleh Tuhan Maka ingat selalu bahwa Rencana-rencana Tuhan Itu adalah selalu rencana yang indah Dan rencana yang luar biasa Bagi orang-orang yang mengasihi dia Karena dia Allah yang baik Karena dia Tuhan yang baik Maka dia tidak pernah merencanakan yang buruk bagi kita Jangan menjadi seperti Sarah Yang ketika mendengar firman ini Hatinya tidak percaya Hatinya tertawa Dia tertawa Karena dia merasa bahwa Ini tidak mungkin terjadi pada aku Aku sudah terlalu tua Jangan seperti Maria dan Martha Yang ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya Mereka mengatakan Engkau sudah terlambat Sudah empat hari Saudara Kulasarus ini mati dan dikuburkan Engkau sudah terlambat Seandainya saja engkau datang ke 4 hari yang lalu Yang waktu Lasarus masih sakit Aku yakin, aku percaya engkau bisa menyembuhkan Tetapi sekarang Lasarus sudah mati Saudara sekalian Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Mungkin bagi kita kelihatannya terlambat Saudara sekalian Tetapi bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat Bagi Tuhan waktunya itu tepat Seperti yang Tuhan telah tetapkan Ayo kita percaya itu Saudara sekalian Saudara sekalian Kalau kita tahu ya Bahwa segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan Dan di dalam waktunya Tuhan Yang penting bagi kita adalah Kalau begitu Bagaimana kita meresponinya Bagaimana respons kita seharusnya Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang mengatur segalanya Bagi kehidupan kita Yang pertama saudara sekalian Yang pertama mari Belajarlah untuk engkau berserah kepada Tuhan Karena waktunya Tuhan dengan waktunya kita itu berbeda Maka kita ini harus belajar berserah kepada Tuhan Kalau kita tidak belajar berserah Maka kita tidak bisa menunggu waktunya Tuhan Belajarlah setiap hari Berserah kepada Tuhan Kenapa? Karena berserah itu adalah tanda Bahwa engkau percaya kepadanya Kalau engkau tidak percaya Engkau tidak bisa berserah Hanya orang-orang yang percaya saja Yang bisa berserah Setelah sekalian Ayo kita belajar berserah kepada Tuhan Jangan suka mempertanyakan Apakah ini masuk akal atau tidak Engkau Segala sesuatu yang diatur oleh Tuhan itu Pasti bisa dikerjakan oleh Tuhan Karena dia Allah yang maha kuasa Dia mampu untuk mengerjakan segala sesuatu Kita tidak usah tanya ini tidak masuk akal Tidak Setelah sekalian Dia Allah yang maha kuasa Tidak ada perkara yang mustahil baginya Kuncinya cuma satu Berserah saja Percaya saja Saya mendefinisikan iman Iman itu apa? Iman itu adalah memaksa kita Untuk melakukan kehendak Tuhan Saya ulangi Iman itu adalah memaksa diri kita Untuk mau melakukan kehendak Tuhan Walaupun itu tidak masuk akal kita Walaupun kita merasa ini tidak mungkin Lakukan saja Dan itulah iman Kalau engkau melakukan kehendakmu sendiri Maka engkau tidak punya iman Tapi engkau memaksa dirimu melakukan kehendak Tuhan Itulah iman Setelah sekalian yang kedua Apa sih? Belajar apa? Kalau segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan Tepat pada waktunya Maka belajarlah menanti waktu Tuhan Belajarlah untuk kita bisa menanti waktunya Tuhan Tetaplah percaya Setelah sekalian saya catat disini Bukan berarti kita diam saja Orang percaya itu sekali lagi tidak diam saja Berkali-kali saya ngomong bahwa Kalau kita percaya Bukan berarti kita diam dan tidak melakukan apa-apa Kalau kita menunggu Bukan berarti kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa Tetapi lakukan yang terbaik yang engkau bisa lakukan Dan percayalah kepada Tuhan Dia akan melakukannya tepat pada waktunya Sama seperti petani Setelah sekalian Sama seperti petani Petani menabur benih Dan mereka percaya bahwa suatu saat nanti benihnya akan tumbuh dan menghasilkan buah Tetapi sembari menunggu hasilnya Setelah sekalian Menunggu hasilnya Petani tidak diam saja Dia merawat benih itu Dia menjaga benih itu Supaya tidak diambil Dimakan oleh burung Dia menjaga benih itu Supaya bisa bertumbuh Dia airi Dia kasih air secukupnya Setelah sekalian dirawat Dan demikianlah juga kita Menunggu waktunya Tuhan Menanti waktunya Tuhan Bukan berarti kita diam Tapi menanti waktunya Tuhan Kita melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan Karena itu sekali lagi bukti kepercayaan kita kepada Tuhan Kita sudah berjuang Kalau kita sudah berjuang dengan iman kita Dan kalau kita sudah berjuang dengan ketaatan kita Sekali lagi bagian kita adalah menunggu waktunya Tuhan Dan yang ketiga setelah sekalian Belajarlah untuk tidak memaksakan kehendak Dalam hidup kita ini ada banyak kali setelah sekalian Apa yang kita inginkan dengan apa yang jawaban Tuhan Berbeda menurut kita Padahal itulah yang kita minta Cuma bentuknya beda setelah sekalian Dan oleh sebab itu kita mesti belajar Untuk tidak memaksakan kehendak kita Saya kecatat disini Seringkali setelah sekalian Apa yang kita kehendaki Dan apa yang kita kejar Itu justru mencelakakan kita Ada banyak kali kita meminta sesuatu Yang kalau kita dapat Itu bisa membuat kita jatuh Ada banyak sekali kita meminta sesuatu kepada Tuhan Dan ketika kita mendapatkan itu Maka itu yang membuat kita menjauh daripada Tuhan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita Sekali lagi tekanan saya di dalam khutbah ini adalah Supaya kita adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan saja Dan tidak kepada yang lain Kepercaya kepada janjinya Tuhan Percaya bahwa kita menyembah Allah yang baik itu Dan oleh sebab itu Percayakan semuanya kepada Tuhan Setelah sekalian Percayalah Bahwa apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita itu Itu akan selalu membawa kemuliaan Bagi namanya Tuhan Sama seperti ketika Tuhan Yesus berdoa di taman Getsman Dia juga mengatakan Bukan kehendakku yang jadi Tetapi kehendakmu yang terjadi Tuhan Yesus mengatakan Kalau boleh aku tidak usah meminum cawan ini Kalau boleh Tetapi bukan kehendakku yang jadi Kehendak Bapak saja yang terjadi Demikian pula dengan kita Kalau Yesus saja bisa Menyerahkan semuanya kepada Bapak Masa kita gak bisa Kita harus Kita harus bisa Tidak memaksakan kehendak kita Tetapi mempercayakan semuanya kepada Bapak kita Karena Dia Bapak yang baik Dia pasti akan menyediakan Memberikan yang terbaik bagi kita Yang keempat yang terakhir Belajarlah untuk sabar Dan tak pun di dalam kehidupan kehidupan ini Kalau engkau gak bisa sabar Engkau gak bisa tekun Dalam hidup ini Setelah sekalian Maka engkau akan banyak Bersungut-sungut saja Mengeluh saja Di dalam hidup ini Cobalah Ayolah Kita belajar sabar Menunggu waktunya Tuhan Jangan bersungut-sungut Jangan mengeluh terus Tetapi sabar Menunggu waktunya Tuhan Ya Kadangkala kita ini Terlalu emosional dalam hidup ini Padahal Kalau saja kita mau belajar sabar Belajar tekun Serta memandang Tuhan Dalam segala sesuatunya Maka kita bisa mengerti Justru pada masa-masa sukar Kita menemukan banyak pelajaran yang indah Bagi hidup kita Pelajaran-pelajaran yang indah itu Kita dapatkan Bukan ketika hidup kita enak Tetapi pelajaran-pelajaran yang indah itu Kita dapatkan Ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan Ketika kita menunggu waktunya Tuhan Disitulah kita belajar Banyak Bagaimana kita ini Bisa Bisa Apa itu Sabar Kita bisa tekun Kita terus Memacu diri kita Menggali lagi Supaya kita makin percaya kepada Tuhan Makin berserah kepada Tuhan Setelah sekalian Ayo Dalam menunggu waktunya Tuhan ini Kita sabar Dan kita tegung Amin Kiranya Tuhan membuat bakti Terima kasih telah menunggu waktunya Tuhan